ini kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti jangan lupa absensinya ke Mas Ilham sama Mas Albet tolong dikirimkan ya kalau yang sudah yang sudah bisa akses itu kontrusi kapal A dan B yang sementer tiga sama apa pengantar teknik perkapalan yang sudah bisa saya masuk sudah bisa saya akses yang lainnya belum ini kita lihat survei repair list dan PPC ya jadi survei kondisi dan inspeksi awal minggu kemarin sampai materi ke konsepsi ya konsep materi konsep teknologi reparasi nah survei kondisi dan inspeksi awal itu jenis-jenis survei dan inspeksi yang kedua survei dan inspeksi terjadwal ini aturan ini ngikuti apa usia kapal seperti biroklasifikasi itu tergantung tanda-tanda kapalnya ya tanda kapal namanya eh dulu kan sudah sempat di kontrusi kapal maupun pengantar teknologi lautan atau pengantar teknologi perkapalan itu bahwa biroklasifikasi itu kan ada empat ya klasifikasi di berdasarkan anturan biroklasifikasi itu ada empat kategori yaitu klasifikasi tentang badan kapalnya siphal permesinannya atau mesineris kemudian instalasi klistrikanya atau elektrik yang keempat adalah peralatan jangkar atau ancoring equipment yang dua ini mesin induk maupun mesin geladak bisa dan instalasi listriknya ada empat kemudian masa berlaku kelas ngikuti tanda kapalnya di tanda kapal itu kan ada untuk kontrusi lambung ya permesinan peralatan jangkar dan listrik tidak lebih dari lima tahun lima tahun itu kalau A100 tanda kapal yang A100 untuk kapal dengan tanda kelas A90 masa berlaku kelas tidak lebih dari empat tahun jadinya ada tanda plus dalam lingkaran eh plus ada I dalam lingkaran ada A100 ada A90 kalau A90 itu empat tahun kelas kapal akan diperhentikan atau suspend apabila tidak diperlakukan survei yang telah ditetapkan sampai waktu awal-awal di tugas rencana garis mencari data kapal di apa di registership ya banyak kapal-kapal yang suspended kenapa di suspended karena tidak memenuhi persyaratan reklas tidak memenuhi persyaratan reklas kemudian jenis dan waktu itu survei survei wajib untuk kapal yaitu survei tahunan annual survei dilakukan tiap tahun kemudian survei antara atau remedial survei dilakukan diantara dua survei pembaruan kelas kemudian survei pembaruan kelas dilakukan tiap empat atau lima tahun kenapa empat karena dia A90 tanda kapalnya kenapa lima berarti dia A100 nah ini antara annual-anual kan tiap tahun ya intermediate itu dilakukan diantara empat tahun itu atau lima tahun tapi bukan annual survei gitu intermediate survei itu bukan annual survei kemudian survei khusus contohnya survei pengujian mesin mesin dan perlengkapannya survei kerusakan dan perbaikan kemudian apa namanya survei kerusakan dan perbaikan dilakukan apabila terjadi kerusakan pada lambung instalasi permesinan kemudian survei ini juga diduga dapat dilakukan apabila diduga terjadi kerusakan jadi jika apa diduga jadi pihak operator kapal atau bahkan dari sah bandar atau BKM mengasumsikan ada kerusakan maka bisa dilakukan atau diminta pihak pemilik kapal untuk melakukan survei kemudian yang ketiga survei yang dilakukan diantara dua survei berkala jadi intermediate survei yang paling utama kan tiga ya annual survei intermediate survei yang ketiga adalah survei pembaruan kelas nah intermediate survei itu pembaruan apa survei diantara dua pembaruan kelas lah tapi bukan annual survei nah survei yang dilakukan diantara dua survei berkala ya ini yang khusus survei khusus itu bukan bukan annual juga bukan intermediate survei tapi boleh berkala berhubung bergabung dalam artian beda waktunya kemudian survei khusus survei pembaruan kelas dilakukan jika survei kelas tidak dapat diselesaikan pada waktunya jadi ada perbanyakan kelas yang survei pembaruan kelas tadi ya yang perbanyakan kelas untuk penerbitan surat baru STNK atau plat nomor baru itu ya tahun kelima itu itu tidak dapat selesai maka itu kalau nanti pihak bahwa sah bandar atau pihak kelas itu memperbolehkan kapal itu berlayar maka diwajibkan ada survei khusus untuk item item tertentu yang tidak selesai pada waktunya kemudian survei pembaruan kelas bersambung dilakukan atas perminta pemilik jadi jika pemilik itu menyampaikan ke biak biroklasifikasi untuk apa menyatakan bahwa kapalnya saya harus berlayar pada tanggal sekian ada beberapa item yang belum selesai maka akan saya lakukan sambil proses kapalnya berjalan itu diperkenankan maka namanya survei pembaruan kelas bersambung jadi kurang tapi tidak di bagian-bagian yang vital contohnya replating hanya di bagian apa atas bangunan atas sebenarnya tapi replatingnya tidak apa tidak apa replating tinggal pengecatan namanya atau tinggal pemasangan beberapa apa komponen di dalam kamar yang tidak menurunkan integritas dari operasi kapal itu diperkenankan kemudian suspend ini diakibatkan tidak berlakunya kelas ya tidak berlakunya kelas kenapa karena survei tahunan terapung dan diatas dok tidak dilaksanakan pada waktunya langsung di langsung disuspend ya banyak yang nama-nama kapal yang tahun kemarin yang sampai awal TRG itu kan banyak yang suspend waktu mengambil data di resistor ya kapal mengalami kerusakan yang kedua ya kapal mengalami kerusakan dan tidak dilaporkan pada suruh BKI di pelabuhan terdekat untuk dimintakan survei kemudian yang ketiga perbaikan yang perlu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan BKI ini hal-hal yang gampang ya jadi kalau sampai masuk ke register sip sip register itu pasti kata-katanya muncul perbaikan yang direkomendasikan survei tidak laporkan pada waktunya kemudian yang kelima survei yang telah direkomendasikan tidak dilaksanakan pada waktunya ini eh survei tahunan terapung tidak dilaksanakan pada waktunya maka ketika tidak dilakukan ya langsung suspend langsung ya langsung suspend nggak boleh beroperasi kemudian kapal punya kerusakan tapi nggak lapor kapalnya itu punya kerusakan tapi nggak ngelaporkan nah kemudian biak sah bandar atau pihak BKI itu tahu bahwa ada kejadian yang melibatkan kapal tersebut maka BKI atau sah bandar itu langsung bisa memberikan suspend kalau dia apa pihak BKI mengetahui terus kemudian teledor si pemilik kapal atau kru kapal itu teledor lupa tidak lapor bahwa dia mengalami kerusakan contohnya jangkarnya pukul satu atau dia nabrak kapal yang lebih besar namanya gitu atau dia ditabrak oleh kapal yang lebih besar gitu walaupun nggak rusak fatal tapi ada kerusakan itu harus lapor kemudian perbaikan yang perlu dilakukan dengan harus sesuai dengan peraturan BKI kemudian yang keempat peraturan yang lebih besar tidak laporan pada waktunya contohnya begini kapalnya ada satu rekomendasi namanya memperbaiki jangkar untuk naikkan makanan itu apa namanya jangkar yang untuk menaikkan makanan di belakang kemudian rusak dia rusak kemudian surveyor menyatakan kan harus dilaporkan ya ini karena vital untuk menaikkan barang-barang di belakang dan juga untuk menurunkan sekoci di belakang nggak diperbaiki juga nggak ngelapor maka ya disuspend nah ini contoh gampang namanya eh kemarin kan sudah ada ini ya sudah ada apa namanya edaran terkait apa akademi gitu ya perbaikan perbaikan nilai ya kalau tidak laporan ke dosennya kemudian tidak diperbaiki tempat-tempat tuh ya suspend yang paling penting kenapa rusak gitu kenapa nilainya rusak atau tahun kemarin semester kemarin kenapa nggak pernah masukkan gitu-gitu harus harus menyampaikan itu ke ini ini contoh ya contoh saja kebetulan ada surat dari Pak Deddy Dayat terkait apa akademi gitu yang paling penting itu menyampaikan saya semester kemarin kenapa nggak pernah masuk ngomongnya gitu kalau ternyata ada kendala yang lain ya sampaikan ini permasalahan yang sebenarnya eh mirip ya mirip dengan yang terjadi tidak di tidak dilap tidak laporan bahkan tidak perbaikan nah itu masalah ya masalah besar bagi sampaian bukan bagi dosennya dosennya jame-jame aja paling-paling dosennya akan minta eh ada harus ada surat suratnya ya maksudnya surat pernyataan dari mahasiswanya kelihatannya begitu sih banyak sekali kemarin yang dari anak TMP kemudian survei yang direkomendasikan tidak tidak dilaksanakan pada waktunya wis datang tanggal sekian nah gitu kebetulan pas ada temanmu banyak disitu agar tahu apa kondisi bahwa teman-teman juga ada kegiatan itu eh kateko gitu dan kadang-kadang dasarnya melihat keseriusan dari usaha dari masing-masing yang kapal yang masing-masing kapal yang masing-masing kapal yang bermasalah ini kan dilihat ini temenan negara ini kemarin itu dikai umpomo dikai nilai ternyata sementer depan balenimane balenimane apakah enggak ada di menelihat keseriusan orang mungkin dosen lain juga seperti itu kemudian penyusunan repelis setelah ya setelah semua data diketahui data ada data survei dan inspeksi ada pihak dan kepentingan ada beberapa pihak yang punya kepentingan operator kapal kru kapal operator kapalnya operator kapal perusahaan perusahaan kapal yang ketiga di biroklasifikasi yang keempat adalah sahabah kemudian ada konsultan ada banyak pihak yang punya kepentingan dalam survei ini hasil survei dan inspeksi ini harus mewakili pihak dan kepentingan kemudian harus memenuhi unsur kemampuan untuk review dan verifikasi hasil hasilnya survei itu hasil repelis itu harus memiliki kemampuan untuk di review dan diverifikasi oleh semua pihak gitu pihak-pihak berkepentingan nah penyusunan list data hasil survei itu wajib memenuhi dua pekerjaan ini dua ini ya dua apa dua kriteria yaitu jenis pekerjaannya apa yang kedua adalah detail pekerjaannya apa nah ini standar repair list yang ada di cover depannya contoh begini kan sudah diketahui umpama eh besok tanggal sekian eh harus dilakukan annual survey eh apa harus dilaksanakan annual survey yaitu docking dan perbaikan di eh apa namanya eh perbaikan dan docking di galangan berarti kapal itu wajib naik galangan naik dock naik docking ya naik dock wajib tahun depan eh eh minggu depan namanya eh 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 bulan bulan Oktober tanggal sekian itu wajib naik dock dia nah kemudian ternyata eh sebelum itu si pihak pemilik kapal kru kapal itu sudah menyusun laporan dia berdasarkan setahun dia berkegiatan itu ada beberapa item yang sudah dia susun bahwa kapal ini perlu ganti seker namanya kapal ini perlu ganti krain itu sudah disusun sama dia kemudian dari pihak pemilik galangan juga punya data itu ya data itu apa ya data dari pihak kru kapal itu dan juga aku punya anggaran tuh hanya untuk kapal ini cuma 500 juta namanya gitu nah pihak sah bander dan pihak kelas itu juga sudah punya data kapal ini tanggal sekian harus docking tanggal sekian sampai tanggal sekian ini harus docking nah jenis dockingnya itu apa tahunal namanya annual namanya nah dia secara berkala itu kadang memelihat tahun kemarin tuh dockingnya itu isinya apa aja dia nah yang perlu pertama kali diri disurvey itu ya itu nah kemudian biroklasifikasi akan melakukan survei atas permintaan atau atas perintah dari biak galangan nah kemudian ini covernya ya jadi pekerjaan docking dan reparasi kapal A jenis dockingnya docking apa ini lama docking kira-kira berapa nama kapalnya apa pangkalan kapal ya apa tahun anggaranya kapan eh tempat dockingnya apa nah ini yang kemudian apa namanya semua dua pihak boleh melakukan survei masing-masing kalau sudah ditentukan berapa uang yang dimiliki oleh si pihak pemilik kapal dan dock mana yang akan dimasuki apa yang akan dilakukan docking ya dock mana yang akan dituju oleh pihak pemilik kapal nah kemudian si pihak galangan juga harus melakukan survei survei data awal berdasarkan datanya si pihak pemilik kapal kemudian dia melakukan survei untuk memasukkan dock eh apa kapal tersebut bener nggak data ini ternyata ada yang kurang ya dia nambah lagi kemudian dilakukan yang namanya negoisasi nego nego terkait harga waktu jadi kalau nego masalah docking ini dua dua partai ya pemilik kapal dan pemilik eh pemilik kapal dan pemilik galangan nah kemudian disepakati kita docking tanggal sekian sampai tanggal sekian duk uangnya sekian gitu nah kemudian di mana di muncul contoh ini ya mobilisasi dari pangkalan ke tempat dock dan penyebrangan kemudian kembali ke pangkalan kembali berarti mobilisasi namanya kapal ini kapalnya dari apa rute ketapang Gilimanuk namanya kebetulan dia dari Gilimanuk dia docking di Surabaya maka biaya apa berarti harus ada satu kali mobilisasi dimana pihak galangan harus hadir pada saat mobilisasi tersebut ikut kapal kembali apa ketika ke mamanya ke Madura ke Adilung sana maka satu kali jalan biayanya berapa ya itu sudah harus disepakati kemudian dari Adilung sana makanya kembali demop namanya atau demobilisasi menuju ke pangkalan maka dari sana kembali lagi ke Gilimanuk itu itu pihak galangan juga harus ikut nah itu namanya demobilisasi itu jumlahnya volumenya ya jumlahnya satu satuannya kali ini ada beberapa item-item pekerjaan pelayanan umum dan pengedokan ini ada beberapa ya suplai tenaga listrik ini yang umum itu wajib ada dan log namanya ada jumlah-jumlah ini jumlah-jumlah untuk volume ya jumlah kemudian dikarenanya sesatuan yang umum ya kayak namanya takbut untuk masuk keluar ini kan pasti dua kali ya kemudian ada akumudasi untuk kapal ABK kemudian sistem propulsi dan kemudian sistem propulsi ikut permesinan ya permesinan ini ada jumlahnya berapa kemudian satuannya apa ya kemudian konstruksi badan kapal badan kapal itu dibagi dua bawah garis air dan kemudian atas garis air ini standar ya standar repair list namanya hasil dari survei bersama dan kesepakatan dari nego terkait harga dan waktu dari pihak galangan dan pihak pemilik kapal nih pekerjaan lambung ada atas garis air ada bawah garis air kemudian sama seperti tadi ada peralatan tambar tambat dan bungar muat ya keren tadi ya ancoring eh ancoring equipment namanya ini ada apa aja yang harus diganti jumlahnya berapa satuannya berapa kemudian pekerjaan pipa dan tangki ya masuk dalam perpipaan keren pipa dan tangki ini masih pekerjaan perpipaan ya ada si cas si ces ya si ces jumlahnya berapa satunya apa kemudian lain-lain ya lain-lain ini contoh ya biaya survei untuk perpanjangan kelas biaya administrasi sisah bandaran biaya sitrail dan kompas seren kompas seren itu menyocokkan kompas terhadap apa namanya terhadap titik koordinat kapal ya kompas seren namanya kemudian ada biaya sitrail sendiri berapa biaya kompas seren berapa ini standar dari repair list nah kemudian dari data tersebut PPC ya kemudian kita masuk ke PPC ya itu perencanaan terkait waktu perencanaan terkait anggaran kemudian ada analisa waktunya ada analisa anggaran analisa waktu untuk pemilik galangan ya yang doking tadi berapa kira-kira waktunya cukup pepura kemudian bagaimana caranya membagi anggaran ini dalam nilai-nilai uang yang muncul tanpa apa namanya tanpa rugi ya tapi mendapatkan untung gitu ya apa caranya jadi inti dari masalah PPC itu adalah menata pekerjaan berdasarkan repair list untuk memenuhi target waktu doking nah ini namanya PPC ya PPC untuk kapal repair jadi PPC di teknik manumatur kapal kita tidak memberikan secara spesifik tetapi masuk ke saya tambahkan di materi teknologi reparasi dan konversi kapal demikian yang bisa saya sampaikan setelah ini saya buka link zoom baru untuk tanggung jawab makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam